ayo temen-temen balik lagi di channel yang semoga jadi kesayangan kita semua jangan bingung ya kan, mendingan kita TRAKIN AJA BABY oke gak, hari ini kita ngapain gak? sebelum kita mulai, seperti biasa di subscribe dulu, udah udah gak, gak seperti biasa kesayangan di ujung oh iya, bisa di ujung ya, betul 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 gak seperti biasa jadi sebelum kita mulai, subscribe dulu dong thank you yang udah subscribe yang belum subscribe, mari dong subscribe subscribe itu gratis kan gitu kan kalau bayar, kencing kalau bayar, parkir jadi itu dia sekarang hari ini kita ngapain? sekarang kita mau react ke sebuah karya seni, master class apaan? karya seni yang luar biasa luar biasa luar biasa, luar biasa dan gue selalu bilang ini yaitu adalah Hoshomarin oh Marin ini adalah original anime MV anime MV lagi loh Marin selalu bikin lagu lagu originalnya dia pake anime kayak kemarin yang dulu ya yang temanya Singgiro yang pertama kali kita nge-react di nyanyi oh iya, yang bajak laut-bajak laut iya, itu juga gue lupa kalau sekarang sama siapa? Marin Suko yang itu kan dia sendirian nah kalau sekarang ini sama kobo kan airu kobo gile kobo yang mau lagi naik daun sang artis internasional parah katanya kemarin sukses ya si hololife di apa? oh iya, gue gak tau beritanya sih katanya sih sukses pokoknya gue ada liat ada terima kasih dan sebagainya pasti sukses lah sukses sih apa? rinding disco oh dan ini tuh si apa ini tuh dua vtuber besar di regionnya region jepang sama iya, region jepang kan dia paling banyak nih di marin sekarang tuh udah 3,5 jutaan subscribernya kobo tuh udah 2 juta lebih lah iya, iya, iya gak sih kobo gue lupa pokoknya subscriber terbesar di di dua region itu marin gura gura juga region ingilis kan hololife ingilisnya paling gede iya, iya iya, iya iya, iya sekarang sama kobo yang paling gede di region ID apa sih kalo di anime kalo yang 3 besar itu iya apa sih? bigtree bigtree for devas trio diva jadi itu sih lagu ini tuh kayak sebuah perayaan kayak sebuah apa ya memento ini untuk 3 juta subscriber marin selebrasi iya kayak selebrasi spesial original song lah gitu yang judulnya juga 3 apa? 3 gak tau mereka dibuatnya soundtrack 3 pokoknya 3 judulnya 3 3 pake romawi gitu oh 3 dalam rangka ya entah itu iii riga gua gak tau lll l kecil dong bisa l kecil gitu bisa jadi iii 3 pokoknya ini berhubungan sama 3 kan 3 juta subscribernya dia jadi judulnya 3 jadi judulnya 3 dan yang paling ini lagi fun fact nya yang big fun fact oh iya hahaha tapi maksudnya funny dong funny funny gak seru jadi fun fact nya adalah lagu ini di arrange di arrange dan di ya di kayak pokoknya gitu lah di arrange dan ini sama Giga kalau denger Giga siapa? yang bikin lagu Ado yang mana? Odo dan Show oh odo masyokan kebayang gak? lagu kayak na 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 ready for my show ada lagu-lagu hip hip hura hit the hip hip hura ada etnis-etnis nya gitu ditambah kan emang kalo si Giga tuh kayak iya lu di sekong banget di DM nya kental banget gitu langsung kita cekibut aja kalo gua juga penasaran nih luar biasa nih boom marien kobo san 3 telu 3 3 san ayo semua bahasa baby lo kan? giga banget kan? lo kobo apa itu? si kobo idih 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 suara main marine tuh nah kobo banget suaranya emang kobo emang kobo lah bagus banget animasinya wu rumah hal 5 harusnya nggak parah hey puji ya gak sama eh okay herkes sama juga ya baby kalau ngantung si kobo lingasnya bagus bahasa jepangnya juga profilnya bagus tidak haji mastai haji mastai bukan ini kemarin tuh selalu ada kayak gitunya tuh oh enaknya selanjutnya wuih koboibang meca-meca bagus ya auto-tune auto-tune haji hehehe mari memang selalu ada load-loadnya gua suka banget tadi sih pasti kobo yang pas ini thank you moonfire moonfire haji crazy ini kayak lagunya siapa ya nah iya pos 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 ini kan kayak lagu-lagu Mexico gitu iya lagu siapa ada 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 gue juga yang pernah denger gini dan si Giga tuh selalu ada yang part-part etnik-etniknya gini kan ini kan kayak latin gitu kan yang di show kan kayak lagu India iya kan ada part-part lagi India nya gitu nah ini kayak lagu-lagu latin gitu iya ada lagunya siapa ya kayak pas trompet-trompet apa sih saksofa apa sih trompet ya trompet tapi sih namanya yaitu trompet iya 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 back-back-back deh nah kayak gitu kan tau lah gua pasti temen-temen juga pasti pernah denger nih siapa ya bentar-bentar apa harus kita pikirin sampe 18 menit gimana pokoknya yang kayak gitu-gitu kalo gua sih ngebayangin yang punya cewe gak let's get loud let's get loud iya 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 ada pas intronya iya betul-betul let's get loud let's get loud let's get loud na 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 di pertengahan pembukaannya what is looking so fly anjing arti eih eh dede 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 dkey dede 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 ikya brasil berasal. oi yoi lagu lagu ini lagu Word dikub jaman 98 apa carnival carnival lalu dia kan level couse cumuk mantap arrangement 2 giga oh liriknya bukan ngarin Siapa? Senakir You Win Gue kira Marin juga Soalnya kan itu ada bahasa Inggrisnya lumayan full ya Bagus-bagus Enak sih Emang ini ya Yang bikin sedikit bumbunya itu ya Ada Brazil-Brazil Carnival Ada Carnival Terus ada Latin-Latin itu pas Let's get love Let's get love Anak sekarang temen-temen tahu Temen-temen tahu Itu siapa ya? Let's get love To the music Apa lagi yang dijelaskan ya? Jadeng-jadeng Dan yang bikin gue salut adalah Tim produksinya Lo kalau-kalau liat di deskripsinya cuy Melibat kebanyak orang RT Liat Production, Manager Marin Manecam Ini manajernya dia Marin Kobo Fotografer, ID local staff Liat Ini nih animaternya aja buat animasinya juga Buzet Liat in-betweennya Kameru studio Banyak banget desain Gila Mingil ini Kalau lo liat di deskripsinya Orang-orang yang terlibatnya banyak banget Gila Kayak ini Kayak mini animasi ya Iya Itu beneran Satu episode anime Ini biayanya bisa kena nih dia Ini berarti lagu Lagu Marin Lagu original Marin Kemarin ke berapa ya Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Enem Tujuh Iya Yang kita react berapa? Tiga lah sama ini Yang kita react itu banyak Yang pernah kita react itu Marin Suko Yang Sidesale Yang Treasure Box Terus Singkiro Empat Gila Tapi emang kemarin tuh Kalau bikin lagu Atau produksi Karyanya dia Emang gak pernah Setengah-setengah Dan ini Ini mungkin mati ya Marin Satu yang paling Kayak Paling gede Dan Yang paling gede Di Jepang Dia kan yang Kertalu Saweranya Wadidaw Dalas satunya Yang si juta Si juta Kalau dulu tuh Ada si ini Yang sudah Tidak ada di Hololife Rusia itu dulu Dia paling gila Superchatnya Terus si Hololife sih Rata ya Sebenernya Kalau buat itu Superchatnya Pendapatan Superchatnya Lumayan Cukup stabil Gitu Superchat Gede terus Superchatnya Dan Marin Emang Wah Marin Emang Wadidaw Ini apa namanya Si video ini Dari Tanggal berapa Kayaknya Pas lagi Perayaan Perayaan Sejatuhnya Apatah 3 Mei Berarti udah 8 hari Udah 27 27 Duita Fuse Marin tuh Ini Dalam waktu 2 hari Udah 1 juta Dia Gila ya Marin tuh lagunya Gak pernah Septi Men Dan ditambah juga Dia selalu bikin Ini juga Collabnya itu loh Bisa ya Nyari Selanya Nama-nama besar WSY Walaupun Emang sebenernya Harusnya Kalau buat gue pribadi ya Ini sebuah honor Buat Kobo Karena Marin Mau gimana juga Senpai Dan yang Gede Marin tuh gede banget Di Jepang Makar Ruhun ya Wuhh Marin itu Dan gue Salah satu Oshie gue lah Gue tuh Semua Oshie itu Hololive itu semuanya Oshie gue lah Gak ada yang Ditinggalkan ya Gak ada Gak ada semuanya Apalagi kemarin Selamat juga Buat Azgi Azgi itu Hololive Zero juga Game Zero juga Yang sempet terseok-seok juga Akhirnya mencapai 1 juta Tiga juta subscriber Selamat Thank you Congratulations Altsgi Mantap Mantap sekali Dan selamat juga Buat Marin Tiga juta subscriber Udah lama Tiga jutanya Sebenernya Dia udah Tiga jutanya Udah Tiga juta setengah Lebih malah Apa namanya Yang subscriber Tiga jutaan Dia aja Apa Amat Pekora Tiga jutaan Tiga jutaan Di Hololive JP yang paling gede Itu di Pertama Peringat pertamanya Adalah si Marin Yang keduanya Pekora Yang ketiganya Lagi balap-balapan nih Oh si Susususulannya Siapa Pekora tuh Tiga juta kan Oh kaga tau Pekora tuh Tiga juta Cik Eike lupa Eike Oh Pekora belum Tiga juta Ternyata Pekora Pekora Dua juta Lima ratus Ampir Paling gede Berarti Pokoknya Paling gede Itu pertama Si Marin Marin Setelah Marin Baru si Pekora Rungkmen agak jauh Itu sekarang perbedaan yang lumayan satu jutaan Berarti ya Jadi Marin tuh Tiga juta seratus Ternyata Tiga juta seratus Gue terlalu Membesarkan angka di otak gue ya Karena Marin emang sebesar itu buat gue gitu Tiga juta Marin tuh udah tiga juta yang pertama Berarti emang buat celebrasi dia baru masuk tiga juta Sebenernya tiga jutanya udah lumayan lama sebulan dua bulannya lalu lah Jadi baru Walaupun sebenernya Marin juga gak nyangka bakal tiga juta secepat itu Jadi juga waduh kok cepet tiga jutanya gitu Jadi akhirnya setelah tiga juta kaget gitu mungkin baru dia bikin lagi Selama dua bulan ini kan emang jarang stream dia Si Marin tuh kayaknya emang sebelum turbo ini lagi fokus ke bikin Rumahin agak jauh soalnya dia ini Jangka-jangka waktu live nya Kalau lo perhatiin ini sebelumnya Jauh-jauh banget Dia seminggu tuh sekali Kadang dua minggu sekali Kalau akhir-akhir lagi sering nih Lagi main bunny garden ya Kayak game apa Game dating sim gitu lah Teman-teman terima kasih yang disaksikan juga tuh nanti di deskripsi ada linknya Dan buat teman-teman yang belum nonton ya Jadi nanti cek it out di Channelnya Marin terus Marin juga di support guys Walaupun udah tiga juta tetep aja subscribe dia Iya dong Bukan berarti Nah udah banyak lah Tahun ini tuh harapan gue adalah Marin bisa 10 juta subscriber lah tahun ini Anjay Jadi itu dia tadi Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Seperti biasa di subscribe Di like juga Di share-share juga Biar sampai bisa menjamah Sebanyak hal layaknya di luar sana Sampai keposok-pelosok guys Terima kasih yang udah menyaksikan Sampai jumpa di video berikutnya Dadah